Oke terima kasih, perkenalkan nama saya Daniel Ristadi Paulus dengan NPM 07352211168 Jadi disini saya akan membuat video seminar tentang praktikum algoritma dan struktur data Bab 1, Struktur Dasar C++ Struktur data yang merupakan sahur untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses Lanjut, Bab 2, Viable dan Constanta Viable adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu dan hanya bisa menampung data sesuai dengan tipe yang ditentukan Sedangkan Constanta sendiri adalah suatu memori yang dialokasikan dengan nama tertentu yang beri suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan yang tidak akan bisa berubah Lanjut, Bab 3, Struktur Dasar Algoitma Selection dan Looping Selection merupakan struktur dasar algoritma yang digunakan dalam program dan memerlukan proses pengujian suatu kondisi secara bersahat untuk mengambil suatu keputusan Apakah suatu baris induksi yang akan dilanjutkan prosesnya atau tidak Sedangkan Perulangan atau Lobbing Atau Lobbing adalah suatu program untuk melakukan ulang atau mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan Bab 4 Bab 4, Ahai ialah kumpulan Viable yang mempunyai tipe data yang sama serta dinyatakan menggunakan nama yang sama Bab 5, Pointer Pointer adalah sebuah Viable atau Objek yang menunjuk ke Viable atau Objek lainnya Bab 6, Stack Stack adalah suatu koleksi atau kumpulan item data yang terorganisasi dalam bentuk linier yang beroperasi pemasukan dan penghapusan data Datanya dilakukan pada salah satu sisinya Bab 7, Kue Kue-we Kue-we atau antrian merupakan kumpulan elemen yang pengisian data Pengisian dan penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi atau gerbang yang berbeda-beda Mungkin itu penjelasan tentang video seminar Pak Tukum dari saya Dan nanti saya akan membuat program yang sudah saya buat dalam aplikasi Dave C++ Oke terima kasih sebelumnya Jadi ini program yang saya buat Dimana program tersebut terdapat perulangan Karena saya membuat program looping yaitu perulangan Jadi disini Ada kata pemegaman yaitu for Dimana for itu memberikan perintah perulangan berapa kali yang akan dilakukan Jadi disini perulangan perulangan itu integral pertama Integral pertama yaitu K1 K sama dengan 1 Dimana K awalan adalah 1 Dan juga di akhir tersebut terdapat K kuandai sama dengan 9 Jadi K tidak melebihi dari 9 Jadi dia dari 1 sampai dengan 9 Tidak melebihi 9 Jadi disini ada K++ K++ itu karakter dari penjumlahan sehingga adanya K++ Jadi perulangan yang dilakukan disini ada code Code itu menampilkan output pada layar Jadi output yang saya buat yaitu nama saya sendiri Daniel Kestari Paulus Jadi perulangan yang dilakukan Dari 1 K sama dengan 1 Sampai dengan 9 Tidak melebihi 9 Karena K Kuandai sama dengan 9 Oke langsung kita compile Oke Mohon maaf guys Jadi perulangan yang dilakukan dengan output code yang tadi saya buat nama saya Sebanyak 9 kali Oke mungkin itu sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih